Intro Selamat malam pemirsa Gojek Traveloka Liga 1 Sampai di puncaknya dan di malam hari ini Kita akan bisa melihat pertandingan terakhir Atau juga match day terakhir Dari Gojek Traveloka Liga 1 Ada pertandingan antara Bayangka RFC Menghadapi Persijok Jakarta Yang berlangsung di Sander Patril Chandra Baga Kota Bekasi, Jawa Barat Dari Gojek Traveloka Liga 1 Sekarang kita lihat bagaimana Bayangka RFC Yang dilatih oleh pelatih Simon, McManamy Iya tanpa Otavio Dutra Kita lihat juga sisi kiri, back kiri Tanpa Alsan Sanda yang akumulasi Danisa Putra yang cedera Maka M. Facurahman Raya, sementara Stefano Kyugura Dengan Persijok Jakarta Di belakang tanpa William Paceko Dan juga Ismet Sofyan Kita lihat formasi Gunawan Dengan Maman Abdurahman Lalu Fafa, Mario Yag Dan inilah dia dari Stadion Patril Chandra Baga Kota Bekasi Partai match day terakhir dari Gojek Serbuk Liga 1 Baru saja dimulai dengan kickoff Dan kali ini permainan dilakukan oleh para pemain dari tim Bayangkara LC Kita saat-saat Dan kali ini mula kembali di lap Oh, terlupas kepada Ilya Spasoyevich Masih Ilya Spasoyevich Perbedaan dari seorang Spasoyevich Asis yang sangat akurat Dari Paulo Sergio Dan kita lihat Sodoran Ke tiang jauh Dari Andri Tani Gol ke-8 Kegawang Andri Tani Ya, kira-kira Pemirsa Bagaimana bayangkan RFC benar-benar mencoba Dikuasa oleh Ilya Spasoyevich Dan berikan mulai daerah Kembali subdua peluang Masih Rezal yang usah Masih Rezal yang usah Masih oleh Pemirsa Dan kelihatan Rezal di Hadusa Lompatan sudah dilakukan kali ini Sudulah coba dilakukan Kembali kita lihat Pemirsa Sebuah peluang di dalam Bagi persis Jakarta Untuk bisa menyamakan gedudukan Dan Bruno Lopez Saluhu Masih Rezal yang usah Sandi Terpastuti Lakukan kali ini Sudulah coba dilakukan Dan kembali kita lihat 2019-2014 Bruno Lopez Sekali ini menghasilkan bola Masih Bruno Lopez Kita lihat Pemirsa Bruno Lopez kembali Dan Bruno Lopez Sekali ini Melewati tiga pemain Ini Emrido Kembali peluang kali ini Coba dilakukan Kita saksikan Pemirsa Mengambil ancang-ancang Sudah gol oleh Sandi dan Masute Oh berhubung bola tadi Bambang-bambang bungkas Dan tendang Lepas dia Goal 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 Mamayo Mamayo Itulah dia Kita nikmati Volley Awan Setoraharjo Ditaklukan Dan catatan golnya Menjadi tujuh gol Satu di laga home Dan enam di laga away Artinya Ramdhani Lestaluhu Pembunuh Bagi tim-tim Persija Di laga away Ya Door 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 Dan Ilaria Kickoff Babak kedua Belum ada perkara pemain Kembali yang terjadi Di antara kedua tim Berdiri tuan mengakar bola kepada Bambang-bambang bungkas Tapi kembali bola Persija Jakarta Oh Kita saksikan Pemirsa Dan kali sebuah peluang Dan kembali terjadi Dalam kota penalti Upaya Persija Membongkar Pertahanan Bayangkara Bambang-bambang bungkas Bambang-bambang bungkas Akan terus bermain Di musim depan Atau Ia Akan Berhenti Atau Gantung sepatu Di tim dengan Posisi terbaik Permainan Yang akhirnya Meraihkan juara Ya beradu Kita lihat Oh Kita lihat Pemirsa Bagaimana Firlia Piansya Dan juga Sandi Dharma Sute Kita lihat Sangat berbahaya Memang Tackling Bola tanggung Lalu ada Mengangkat Kartu Wasit Jenny Christianto Tampaknya Sudah Oh Kita saksikan Pemirsa Bagaimana Kartu Merah Daniel Estanuhu Umpan kepada Bruno Lopez Bambang-bambang bungkas Sekali ini Oh Coba taruh Bola Dan kembali Bambang-bambang bungkas Dan kita akan lihat Di sisa waktu pertandingan Putu gede Diambil bola tadi Oleh Andri tadi Oh Kita lihat Bermirsa Bagaimana Andri tadi Artias ya Melakukan sebuah Kebiasaan Yang biasa Dia lakukan Apabila bermain bola Biasanya itu Sebagai geladang bertahan Dan Bambang-bambang bungkas Sekali ini Ya Bruno Lopez Berusaha Meribut bola Bruno Lopez Bruno Lopez Ya Tekukan yang sangat baik Lalu shooting Atau placing Ke tiang jauh Tapi masih ada Tiang gawang Yang menggagal Kedemaman Abdurrahman Dan sementara kali ini Sebuah serangan Coba diberikan kembali Dan Gola masih pada bola Daerah Kembali kepada Ilham Dan lagi-lagi Kita lihat Bagaimana Andri tadi Yang bermain Sebagai Libeno Masih Andri tadi 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 Lujur melihat bagaimana pergerakan dari Dendi Sulistiawan Dendi Sulistiawan Dan posisinya cukup kelas Dan kali ini Berikan kepada Paolo Sergio Dan Tiff Crossing dari Lujur Dendi Sulistiawan Lalu cutback kepada Paolo Sergio Tiff Tiff Sahul Kurniawan Sementara kali ini kita lihat Dendi Sulistiawan Ya berhasil lewat dari Ryuji Utomo Dendi Sulistiawan melewati Andri tadi Arbyasia Dan kali ini Dendi Sulistiawan Dan Oh Masih bisa diamankan oleh Gunawan Dwi Cahyo Ketika Arnitani Ardiasya Sudah tidak berada di bawah mistan Dari Persija Jakarta Sementara lepas dari perangkat offside Dan kali ini Bam! 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 Golazo! 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 Mamayo! 2-1 Persija Jakarta Unggul atas bayangkan AFC Lepas dari perangkat offside Ramdhani Lesalu mengambil bola Dan Bam! Itulah dia Bagaimana gol yang boleh dibilang Melewati kepala dari Awan Setona Harjo Sebuah chip dari Ramdhani Lesta Luhu 2 gol berkelas Dari Ramdhani Lesta Luhu Gol ini adalah kecerdikan Membuat Persija Jakarta memiliki poin 61 Dan Persija Jakarta Apabila mampu memenangkan pertandingan Berarti poinnya sama menjadi 61 Ini dia kembali kita lihat Bagaimana gawang sudah kosong Dan bola di blok Oleh Gunawan Dwi Chahyo Lepas dari Ryuji Utomo Kita lihat dan juga Andri Tani Ardiasya Gawang sudah kosong Dan ada sebuah peluang Kita lihat Bagaimana lagi-lagi Blok yang sangat berharga Dan ini boleh dibilang Blok yang berkualitas luar biasa Dari Gunawan Dwi Chahyo Yang membuat Penjualan Darah Memberikan umpan kepada Dendi Solisiawan Dan ditangkap oleh Andri Tani Ardiasya Walaupun harus bertambahkan dengan Ryuji Utomo Ya kita lihat pemirsa Ryuji Utomo yang didorong oleh Gunawan Dwi Chahyo Sebuah pertandingan yang luar biasa Sebuah drama yang bisa kita lihat pemirsa Antara Banker FC Menurut Persija Jakarta Dan akhirnya Persija Jakarta Memenangkan pertandingan dengan skor 2-1 Atas sang juara Banker FC